Intro Reaksi cepat Satres Krim Polres Simalungun tangani kasus anak 4 tahun korban Asusila, pelaku bersembunyi di gardu PLN akhirnya dibekuk. Kabupaten Simalungun, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024, Kepolisian Resor Simalungun berhasil menangkap seorang terduga pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024. Tersangka berinisial BP, laki-laki berusia 48 tahun, diamankan terkait laporan dugaan perbuatan cabul terhadap seorang anak berusia 4 tahun di wilayah Kabupaten Simalungun. Kepolis Simalungun AKBP Coki Sentosa Meliala SIKSHMH melalui Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Gulam Yanuar Lutfi STKSIKMH saat dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut. Benar unit PP Asat Reskrim Polres Simalungun telah berhasil mengamankan pelalu tindak pidana perbuatan asusila atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang diketahui sempat melarikan diri, jelas AKP Gulam, Minggu, tanggal 28 Januari tahun 2024. Lebih lanjut Kasat Reskrim menyampaikan, bahwa kejadian diketahui setelah adanya laporan polisi yang disampaikan ke Polres Simalungun dari ibu korban, VP 36 tahun, datang menyusul observasi akan cedera pada sang anak N, yang menunjukkan adanya tanda-tanda trauma pada alat kelaminnya. Kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 9 Desember tahun 2023 ketika korban N, dititipkan di rumah tersangka BP, di daerah pematang bandar Kabupaten Simalungun. Menurut kesaksian VP dan saksi NS, yang merupakan penjaga anak pada waktu kejadian menjelaskan, bahwa korban mengeluh sakit perut dan lemas pada malam hari setelah diambil dari rumah tersangka. Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023, saat korban mandi, rasa sakit yang lebih serius terasa saat orang tua dan saksi-saksi mencari apa yang sebenarnya terjadi dan lebih mendalami situasi tersebut. Dari hasil visum et refertum mendapati trauma yang diakibatkan oleh benda tumpul dengan robekan pada bagian intim korban yang mengindikasikan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul. Ini memicu VP untuk segera melapor kepada pihak kepolisian Resor Simalungun yang langsung ditangani unit perlindungan perempuan dan anak atau PP Asat Reskrim Polres Simalungun, jelas AKP Gulam. Kasat Reskrim mengatakan, menindak lanjuti adanya laporan polisi tersebut dan pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari tahun 2024, sekira PKL pukul 13 waktu Indonesia Barat. Personil unit PPA mendapatkan informasi, bahwa yang diduga pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dimaksud berada di didaerah kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, selanjutnya sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, personil unit 4 berangkat menuju alamat sesuai informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap keberadaan terduga pelaku, namun tidak berada di alamat yang dimaksud. Unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak, Satres Krim Polres Simalungun terus melakukan pencarian dengan bekerjasama dengan tim IT Cyber Krimi Satres Krim Polres Simalungun dan berhasil mengetahui keberadaan tersangka, sekira PKL pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terduga pelaku BP berhasil diamankan yang sedang bersembunyi di dalam kantor gardu induk PLN Gunung Para, Desa Gunung Para Dua, Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, Pungkas AKP Gulam. Kapolres Simalungun, AKB Pecoki Sentosa Meliala SIKSHMH mengapresiasi upaya tim yang bertindak dengan cepat dan profesional dalam menangani kasus sensitif ini. Beliau menekankan komitmen Polres Simalungun dalam menindak tegas kejahatan terhadap anak dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Terduga pelaku yang kini ditahan di kepolisian setempat sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak di bawah umur dan kewaspadaan terhadap kejahatan seksual. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Peristiwa TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!